Kom Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Gede Artegurawan, absen 12 dari kelas 11.1. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengisi reservation form. Yang pertama di sini ada kolom nomor surat. Jika surat yang dikirimkan oleh tamu tidak berisi nomor surat, maka kolom ini bisa dikosongkan. Selanjutnya, karena ini pemesanan baru, maka yang dicentang pada kotak-kotak ini adalah new reservation. Selanjutnya akan disediakan tiga pilihan, yaitu Mr., Mrs., dan Miss. Yang pertama, Mr. itu ditujukan untuk laki-laki yang belum maupun sudah menikah. Yang kedua, Mrs. itu ditujukan untuk wanita yang sudah menikah. Yang ketiga, yaitu Miss, itu ditujukan untuk wanita yang belum menikah. Di sini saya akan menggunakan Mr. Selanjutnya, ada kolom last name dan first name, yaitu diisi dengan nama tamu. Di sini saya akan menggunakan nama Uzumaki Saburo. Pertama, saya tulis last namenya, yaitu Saburo. Lalu yang kedua, saya akan menulis first namenya, yaitu Uzumaki. Selanjutnya, tersedia kolom arrival date. Arrival date ini diisi dengan tanggal kedatangan tamu. Di bawahnya, ada kolom departure date. Departure date ini diisi dengan tanggal kepulangan tamu. Selanjutnya, tersedia dua kolom flight date sale. Flight date sale yang pertama, yaitu di atas, diisi dengan pesawat yang mengantar tamu. Lalu yang di bawahnya, flight date sale kedua, yaitu diisi dengan pesawat yang mengantar tamu pulang atau kembali ke negara asalnya. Selanjutnya, ada ETA dan ETD. Yang pertama, ETA, yaitu jam berapa tamu sampai ke tempat tujuannya. Selanjutnya, yaitu ada ETD, yaitu jam berapa tamu akan kembali atau pulang. Selanjutnya adalah kolom room type. Room type ini diisi dengan tipe kamar yang dipesan oleh tamu, misalnya kamar single atau double. Selanjutnya, yaitu room rate. Room rate ini berisi harga kamar yang dipesan oleh tamu. Selanjutnya, ada company name. Company name artinya nama perusahaan. Jika reservasi ini diurus oleh perusahaan yang dimiliki oleh tamu, maka akan diisikan nama perusahaan. Namun jika tidak, kolom ini bisa dikosongkan. Selanjutnya, adalah kolom contact person. Kolom contact person ini diisi dengan kontak yang bisa dihubungi dari tamu. Kontakt person ini bisa berbentuk dua hal, yaitu email atau nomor telepon dari tamu. Selanjutnya, yaitu kolom billing instruction. Billing instruction ini bisa berbentuk dua hal. Yang pertama, jika pemesanan kamar ini dibayar oleh perusahaan yang dimiliki tamu, atau dibayar pribadi secara langsung oleh tamu. Jika dibayar oleh perusahaan, maka kolom ini diisi dengan T garis miring A. Namun, jika dibayar pribadi oleh tamu, maka diisi P garis miring A. Selanjutnya, yaitu kolom remarks. Ini diisi dengan permintaan dari tamu. Jika tamu tidak meminta apa-apa, kolom ini bisa dikosongkan. Selanjutnya, di bagian bawah ada kolom taken by. Taken by ini diisi oleh nama orang yang mengisi form ini, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, ada kolom date. Kolom date ini diisi dengan tanggal, yaitu tanggal sehari sebelum tamu menginap di hotel. Lalu, di bagian paling bawah ada kolom confirmation number. Confirmation number ini diisi dengan data yang ada di pojok kanan atas surat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!